Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ribun Rianto Sahabat semua Di episode yang ke 18 Yaitu hari ini adalah hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 Yang mana berarti Di episode yang ke 18 Ini tanaman anggur Kita sudah berusia Sekitar 200 9 hari setelah tanam Dan yang mana di episode kali ini Adalah episode yang Terakhir ya sahabat semua Untuk rata cara Saya menanam Tanaman anggur Dalam hal ini saya Coba untuk menanam anggur jenis Ninel Sebelum saya review secara Keseluruhan dari awal sampai Akhir jadi ini Yang tadinya saya Saya janjikan di episode ke 17 Itu akan Saya buat episode lanjutan Mungkin targetnya itu Akan saya buat 20 episode ya Sahabat semua Tapi Kemarin itu ada Ya bisa dikatakan Tragedi Karena setelah konten yang ke 17 18 itu saya buat Itu kan kemarin Saya baru makan Dua buah anggur Ninel ini ya Sahabat semua Lalu saya tinggalkan Untuk mudik Ataupun pulang kampung dulu Niatnya Mau jemput istri Nah sisanya itu Nanti akan Saya buatkan Konten dengan Istri saya Untuk mereview Buah anggur ini Dan Termasuk Saya mau lihat juga Nanti anak saya Responnya gimana Pas lagi mau Makan buah anggur ini Ya sahabat semua Nah tapi Kemarin itu Hari Sabtu Kalau tidak salah Ketika saya datang ke kontrakan ini Ternyata Si buah anggurnya ini Ada yang Ngambil Dan hasil ya Seperti ini ya Sahabat semua Mungkin Sahabat semua Kalau udah lihat Yang konten 17 itu Yang di episode yang ke 17 Ini satu dombolnya Masih Lumayan agak banyak ya Sahabat semua Nah ini Waktu saya datang Hari Sabtu Tiba-tiba tinggal Segini Alhasil Di episode yang ke 18 ini Saya jadikan saja Episode yang terakhir Karena sudah tidak Dimungkinkan lagi Saya bikin episode yang ke 19 Dan ke 20 Jadi gak ada review Dari istri saya Ataupun nanti Saya pengen lihat Ekspresi anak saya Makan buah anggur ini Jadi itu Saya skip Nah di episode yang ke 18 ini Intinya saya ingin Mereview Secara keseluruhan Itu terkait Penanaman anggur Nel ini Seperti apa Jadi di episode 18 ini Intinya saya ingin Merangkum Mereview secara keseluruhan Itu Seperti apa ya Sahabat semua Jadi Untuk yang pertama dulu Untuk masalah pupuk Seperti yang saya Dikatakan di awal Untuk Penanaman anggur ini Saya bukanlah Pegiat yang Serius dan sering Menanam anggur Nah ini Kalaupun saya menanam anggur Di kebun saya Di sebelumnya Di konten-kontennya sebelumnya Itu hanya iseng-iseng saja ya Sahabat semua Termasuk yang ada di Kebun kontrakan ini Jadi kalau ada yang tanya Ini pakai pupuknya apa Saya sudah sering Kali menjawab Kalau saya Secara pribadi Untuk fase Pertumbuhan Itu saya asal-asalan ya Sahabat semua Kadang saya pakai NPK Mutiara 16-16 Kadang dipakaikan POC NASA Kadang pakai ABMIX yang Vegetatif Yang biasa dijual Di toko online Sama saya Nah kadang kemarin itu Ada sisaan dari Pupuk ganda Silde Juga saya berikan Ke tanaman anggur Yang ini Nah itu Untuk yang pupuk Vegetatifnya Pertumbuhannya Kemudian kalau yang kedua Untuk pupuk yang Generatifnya nih Nah kalau saya lihat Di tutorial Di youtube-youtube channel lain Itu Biasanya ada Treatment khusus ya Sahabat semua Kemarin juga sudah Saya sampaikan Di episode-episode sebelumnya Jadi ketika dia mau Dibuahkan Ini si anggurnya itu Intinya Pertama dia Yang biasanya mungkin Setiap hari disiram Nah ini Tidak disiram Sama sekali Kemudian dipangkas Daunnya hingga Gundul Seperti itu Nah ini Saya kasih lihat Mungkin Sisaan pemangkasannya Ini sebetulnya Dari sini tuh ada Cabang Sini ya sahabat semua Kemudian Di sini juga sama Jadi dari yang Jalur primer ini Semuanya Dipangkas Digundulin Dan tidak diberikan Penyiraman Nah jadi Kemarin itu Intinya Dipupuk dulu Diganti dulu Yang tadinya Pupuk pertumbuhan Itu saya ganti Ke pupuk yang Pembuahan Artinya pupuk Generatif Saya coba dengan Gabungan MKP Dan KNO3 Kemudian saya coba Gabungan dengan Pupuk ABMX Yang generatif Dan pada akhirnya Jadi ngasal Sahabat semua Tidak Terlalu Mementingkan ini Pakai pupuk apa Dan apa Intinya Saya pupuk Aja lah Seperti itu Terus Saya berikan Treatment Treatmentnya itu Ini kan Yang tadinya Dari batang Primer ini Tumbuh Kan ke atas Sampai ke atas sana Itu awalnya Nah saya Belokan Arahnya Kesini Kesini Dan Kesini Lalu Habis itu Saya pangkas nih Semua Cabang-cabangnya Pertama dari Jalur yang utama Dulu saya pangkas Kemudian Tunas-tunas air Yang ada di Ketiak Tangka ini Saya buang dulu Nah itu Niatnya itu Kan pas Waktu Kemarin Dipangkas Saya mau Bikin Cabang Sekudir dulu Niatnya Seperti itu Ya Sahabat semua Tapi Ternyata Setelah dipangkas Justru Malah dia Bawa Bakal calon Bunga Sebenarnya Ini bukan Dua Apa ya Dua Dua dompol Sahabat semua Awalnya itu ada Tiga Jadi disini juga Mana ya Kekasnya Disini juga ada Satu dompol lagi Tapi Rontok Bunganya Nah intinya Seperti itu Yang tadinya Mau saya program Buat Membentukan cabang Sekunder dulu Yang ada disini Tapi ternyata Malah bawa bunga Harusnya Si bunga-bunganya Itu Dibuang Fokus untuk Membentukan Cabang Si sekunder ini Tapi Karena saya Ya Niat untuk Menanam tanamannya Aja juga cuma Iseng-iseng Coba-coba Yang harusnya Si bunga tersebut Dibuang Oleh saya Dibiarkan Sampai Pada akhirnya Berbuah Seperti ini Menjadi buah Intinya Dan yang di episode Ke-17 kemarin Juga sudah Saya videokan Pas lagi Panennya Seperti apa Jadi seperti itu Nah mungkin Ya mungkin Ada yang tanya nih Untuk pupuknya Bener-bener Gak dikasih Pupuk khusus gitu Kak Gak pake yang AB mix generatifnya Kakak Saya jawab Enggak Sahabat semua Jadi waktu kemarin Mangkas muncul Bunga itu Sebetulnya Kalo udah ganti Pake yang MKP Sama KNO3 Putih Tapi kesini Kesini Karena Sibuk Karena Saya sering pulang Karena Ya hampir gak keurus Tanamannya Itu saya berikan Pupuk yang Ngasal-ngasalan juga Kayak Pas lagi Kemarin Pase Vegetatif Itu saya kasih Pupuk NBK Mutiara yang 16-16 lagi Saya kasihkan Pupuk Gandasil Saya kasihkan Pupuk AB mix Yang vegetatif Saya kasih Pupuk POC Nasa Intinya Muter-muter Seperti itulah Sahabat semua Jadi Untuk pupuk Bener-bener Ngasal Sebetulnya Kalo misalkan Hasilnya mau Bagus Gak boleh ya Sahabat semua Seperti ini Tapi Ya mau gimana lagi Saya juga Tidak bisa Membenarkan Apa yang Saya lakukan Disini Tapi Kalo saran saya Jika dia Sudah Memasuki Usia Ataupun fase Generatif Lebih baik Kita gunakan Pupuk yang Generatif Untuk pupuk Seperti itu Sahabat semua Nah Poin utama Yang kedua Adalah Mengenai Obat Ataupun Tindakan Pencegahan Dan penanggulangan Ketika Si tanaman Anggurnil Ini terkena Penyakit Jadi Untuk Obat Itu sendiri Sudah Saya jelaskan Berkali-kali Di episode Awal Sampai Akhir Di semua Konten saya Baik itu Di kontrakan Maupun Di kebun saya Yang di rumah Itu Jadi Obat Itu Intinya Rollingannya Menggunakan 6 jenis obat Yang Biasa dijual Di Toko saya Baik itu Abamectin Divenoconazole Pyridaben Bakterisida Fungisida Dan lain sebagainya Intinya Diputer-puter Itu saja Nah Kalo Misalkan Ada yang Tanya nih Kak Apa Harus Pake Obat Yang dijual Di toko Kakaknya Itu Gak Perlu Sahabat Semua Sahabat Semua Bebas Mau Pake Obat Apapun Mau Pake Merk Dagang Apapun Mau Pake Jenis Apapun Terserah Katakanlah Mau Pake Obat Demolis Yang Kemarin Saya Pernah Videokan Di Youtube Ini Itu Saya Seperti Demolis Yang Bahan Aktifnya Juga Sama Abamectin Itu Boleh Silahkan Sahabat Coba Saja Mau Pake Merk Apa Yang Penting Ada Bahan Aktif Fungsidanya Silahkan Tidak Ada Erangan Yang Penting Diberikannya Itu Rutin Entah Empat Hari Sekali Lima Hari Sekali Atau Seminggu Sekali Jangan Sampai Dia Sudah Terkena Penyakit Itu Baru Disemprot Saya Misalnya Kalau Misalkan Anam Apapun Mau Anggur Mau Cabai Mau Tomat Mau Sayur Itu Kita Cegah Dulu Jangan Sampai Dia Terkena Penyakit Karena Kalau Sudah Terkena Penyakit Biasanya Agak Susah Buat Menghilangkan Penyakit Tersebut Dan Yang Ketiga Adalah Mengenai Media Tanam Ini Sedari Awal Sudah Saya Bahas Intinya Kalau Media Tanam Ini Saya Menggunakan Campuran Dari Tanah Eh Bermin Pakai Tanah Gak Ya Aduh Saya Lupa Lagi Kalau Gak Silah Pake Kalau Gak Pake Tanah Biasanya Saya Ganti Dengan Tanah Subur Ya Katakanlah Tanah Campur Sekam Bakar Sama Sekam Mentah Dicampur Dengan Kohe Kambing Atau Kalau Gak Pake Tanah Pake Sekam Bakar Sekam Mentah Sama Kohe Kambing Nanti Sahabat Semua Cek Lagi Di episode Yang Kesatu Itu Sudah Saya Jelasin Duluan Disitu Ini Mohon Maaf Dengan Segala Kekurangan Saya Ingatan Saya Terbatas Kalau Untuk Media Tanah Intinya Silahkan Sahabat Cek Lagi Di episode Kesatu Intinya Tanaman Itu Itu Ajalah Media Tanam Yang Gak Usah Muluk Muluk Kemudian Untuk Yang Keempat Bibit Nah Ini Bibit Penting Ya Sahabat Semua Sahabat Semua Ketika Mau Beli Bibit Itu Diusahakan Beli Di Toko Yang Katakanlah Terpercaya Jangan Asal Asalan Jangan Abal Abal Karena Bisa Jadi Kita Beli Bibit Itu Yang Kondisinya Itu Ternyata Dia Setak Stagnan Atau Apalah Disiram Apapun Dikasih Pupuk Apapun Ternyata Dia Lama Tubuhnya Atau Bahkan Pendek Terus Kalau Disundanya Kuntet Terus Terus Ada Juga Bibit Yang Ternyata Ketika Diterima Oleh Kita Dia Sudah Membawa Banyak Penyakit Katakanlah Di daunnya Atau Mungkin Di batangnya Ternyata Ada Yang Busuk Atau Akarnya Ternyata Sedikit Sekali Dan Lain Sebagainya Jadi Untuk Yang Keempat Mengenai Perkara Bibit Juga Itu Harus Di Pertanyakan Kalau Ada Yang Tanya Apakah Dijual Di Toko Online Shop Saya Jawabannya Belum Saya Masih Belum Mencoba Beralih Ke Tanaman Anggur Bukan Untuk Di Perjual Belikan Khusus Untuk Tanaman Anggur Barangkali Nanti Mungkin Ada Rezeki Lebih Saya Coba Ekspansi Dari Cabai Beralih Ke Anggur Ya Mungkin Ataupun Bisa Saja Terjadi Tapi Untuk Saat Ini Di episode Ke 18 Saya Informasikan Untuk Penjualan Bibit Anggur Nel Ini Belum Ataupun Bibit Anggur Yang Lain Juga Belum Dulu Sempat Saya Rasa Di Toko Saya Masih Belum Mampu Untuk Ekspansi Ke Jualan Bibit Anggur Ini Poin Yang Kelima Wadah Media Tanam Ini Saya Gunakan Planter Bag Nah Planter Bag Itu Seperti Ini Ya Sahabat Semua Planter Bag Beda Sama Polybag Kalau Polybag Itu Kita Pakainya Plastik Bahan Dasarnya Nah Ini Beda Ini Bahan Dasarnya Apa Ya Kemarin Saya Lupa Lagi Awet Dan Tahan Sama Cuaca Ya Sahabat Semua Bisa Kita Pakai Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Nah Ini Berarti Sudah Berapa Dua Tahunan Kalau Tidak Salah Bekas Saya Nanam Anggur Di Dekat Tempat Kerja Saya Tapi Karena Di Banyak Hamak Kambing Yang Makan Makan Anggur Saya Jadi Saya Bawa Kontrakan Ini Katakan Ini Kalau Misalkan Di Disini Saja Sudah Berapa Hari Berarti 209 Hari Sudah Mau 7 Bulan Ini Masih Bagus Seperti Ini Sahabat Semua Apalagi Yang Kemarin Dikontrakan Sudah Lama Sudah Hampir Setahun Jadi Saran Saya Kalau Misalkan Mau Tanam Tanaman Bibit Yang Buahnya Besar Itu Lebih Baik Menggunakan Planter Bag Jangan Menggunakan Poly Bag Untuk Ukuran Dari Planter Bag Itu Sendiri Ini Adalah Berapa Liter 75 Liter Nah Kalau Misalkan Ada Yang Tanya Kak Kalau Misalkan Ukuran Minimalnya Berapa Minimalnya Saran Saya Untuk Ukuran Planter Bag Itu Adalah 50 Liter Itu Insya Allah Mau Kita Nanam Alpukat Mau Nanam Anggur Mau Nanam Jeruk Dan Sebagainya Itu Kalau Menurut Saya Sudah Baik Kalau Ada Yang Tanya Ukuran Maksimalnya Nah Kalau Ukuran Maksimalnya Tidak Ada Batasan Mau Pakai Yang 200 Liter Boleh Mau Pakai Yang 300 Liter Boleh Terserah Sahabat Semua Jadi Kalau Untuk Tanaman Buah Semakin Besar Ukuran Polipek Ataupun Planter Bag Itu Semakin Bagus Jadi Tidak Ada Batasan Maksimal Cuma Kalau Minimalnya Itu Adalah 50 Liter Yang Kelima Ini Mengenai Sistem Sahabat Semua Jadi Kalau Untuk Sistem Penanam Penanam Ini Seperti Yang Bisa Sahabat Semua Lihat Sistem Kalau Secara Pribadi Saya Akui Ini Adalah Sistem Konvensional Sahabat Semua Jadi Bukan Pakai Sistem Modern Misalkan Di Drip Irigatus Tetes Dan Lain Sebagainya Konvensional Karena Apa Karena Saya Setiap Hari Nyiram Pakai Air Yang Ada Di Ember Ini Katakan Jadi Nggak Disiram Secara Otomatis Kalaupun Ini Di Bawah Ada Nampan Besar Ini Fungsinya Hanya Untuk Menahan Air Ataupun Pupuk Yang Saya Siram Kesini Supaya Air Yang Disiram Kan Itu Tidak Terbuang Langsung Jadi Masih Tertahan Disini Nah Makanya Marini Itu Waktu Saya Tinggal Cupi Lebaran Berapa Hari Tidak Disiram Pun Tanaman Anggurnya Ini Masih Kuat Masih Seger Masih Fresh Ya Sahabat Semua Aman Jadi Tidak Mati Jadi Untuk Sistemnya Seperti Itu Sistem Konvensional Tidak Ada Sistem Modern Disini Nah Yang Keenam Sistem Perambatannya Seperti Yang Kita Tahu Bahwasannya Tanaman Anggur Itu Kan Modelnya Tanaman Yang Merambat Nah Ini Disini Saya Gunakan Pipa Paralon Pivc Pvc Pvc Terserah Pipa Ukuran Setengah Inch Nah Ini Saya Zoom Saja Pipa Ukuran Seteng Inch Nah Ini T Ukuran Setengah Inch Jadi Saya Gunakan Pipa Paralon Setengah Inch Kalau Misalkan Ada Yang 3 Per 4 Itu Lebih Bagus Kalau Mau Pake Yang Setengah Inch Juga Boleh Asal Dananya Cukup Nah Ini Karena Saya Tanam Dengan Alakadarnya Saya Cukup Pake Yang Setengah Inch Ini Saya Review Dari Bawah Intinya Saya Bikin Kotakan Seperti Ini Bikin Kotakan Gimana Caranya Jadi Kotak Melingkar Ke Bibit Anggur Nindilnya Kemudian Ke Atas Seperti Ini Nah Begini Disambung Sambung Pake Apa Ini Namanya T T Yang Setengah Inch Seperti Ini Nah Ini Kalau Ada Yang Nanya Ini Fungsinya Buat Apa Ini T T T T T T Yang Ada Disini Itu Sambungan Pipa Pipa Paralon Bekas Dulu Saya Bikin Program Bonsai Kelapa Nah Ini Daripada Nggak Kepakai Makanya Saya Manfaatkan Untuk Rambatan Disini Jadi Ini Tidak Ada Fungsinya Ya Bukan Ada Yang Nanya Nanti Di Kolom Komentar Sampai Keatas Seperti Ini Cuma Segini Jadi Dari Bawah Ke Atas Ini Mungkin Estimasi Sekitar Ya Saya Tinggi Berapa Ini 160 Centi Ataupun 170 Centi Saya Videokan Dari Agak Jauh Mungkin Nah Seperti Ini Ya Sahabat Semua Sampai Sampai Berambat Yang Ke Atas Ini Saya Sambung Dengan Menggunakan Tali Kalau Di Saya Ini Namanya Tali Busur Di Daerah Sahabat Semua Apa Namanya Terserah Silahkan Dicari Sendiri Yang Jelas Ini Biasanya Di Supermarket Ataupun Di Warung Warung Itu Biasanya Ada Ya Sahabat Semua Last Video Kita Petik Dari Pohonnya Langsung Kita Petik Kok Keras Ya Oke Kita Taruh Dulu Disini Karena Tangan Yang Satu Lagi Saya Pake Untuk Pegang Video Oke Panen Untuk Video Yang Terakhir Minta Doanya Supaya Channel Ini Juga Masih Bisa Terus Berkembang Memberikan Manfaat Yang Positif Dan Tentunya Bisa Menjadi Referesi Sahabat Semua Ketika Sahabat Semua Ingin Bercocok Tanam Khususnya Untuk Tanaman Anggur Mungkin Itu Saja Untuk Video Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kesalahan Serta Jika Ada Pertanyaan Silahkan Sahabat Komen Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan 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 Kekurangan